Intro Alhamdulillah Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk berkumpul dan bersilaturahmi dalam kegiatan Almarhalatul Ilmiah Gemar Ramadan 1441 Hijriah Almarhalatul Ilmiah ini pada tahun ini kita mengambil tema Bersama hadapi pandemi dengan satu rasa, satu suara, dan satu rasa Semoga dengan berkumpulnya kita kali ini ini menjadi salah satu wasilah bagi kita semua untuk nanti dipertemukan kembali di surga Allah subhanahu wa ta'ala Amin, amin, ya rabbal alamin Pada kesempatan kali ini telah hadir di hadapan kita Ustadz Wahyuddin Asidik Beliau adalah seorang mubali Selamat siang Ustadz Apa kabar? Alhamdulillah Nah baik pada kali ini kita akan mengambil tema Jadilah Muslim yang peka Baik Ustadz, akhir-akhir ini Musibah dan bencana datang menimpa saudara-saudara kita Baik banjir kemudian sampai wabah COVID-19 Sampai hilangnya penghasilan karena wabah tersebut Ustadz Nah hal ini membuat kita sedih dan Sehingga muncul rasa ingin membantu saudara-saudara kita Nah bagaimana seharusnya sikap seorang Muslim Jika melihat saudara Muslim terkena musibah Ini persatuan saya Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi nasta'in Ala umurid dunia wadid Ashadu an la ilaha illallah Wahda la syarikala Wa ashadu anna muhammadan abduhu Warasuluh Alladhi la nabiya ba'dah Amma ba'du Alhamdulillah Merupakan Rahmat Allah SWT Kita dapat Bertemu kembali dengan Bulan yang suci ini Bulan Ramadan Mudah-mudahan Dari hari ke hari di bulan Ramadan ini Penuh makna Penuh hikmah Dan tentunya diterima oleh Allah SWT Sebagai amalan mutakobalan Saya menarik Dalam sebuah kitab Karya Imam Al-Bukhari Yaitu Al-Adabul Mufad Beliau membuat sebuah terjamah Sebuah bab Di dalam kitabnya Yaitu Bab wajibnya Silaturahmi Yang menarik Hadis yang dicantumkan Di dalam bab tersebut Ternyata berkenaan dengan turunnya ayat Dalam surat Ash-Shu'ara Ayat 214 Dan berilah peringatan Oleh Mu'amu Muhammad Bani Hashim Ya Bani Abdul Muttalib Seolah-olah Seolah-olah tidak ada kaitannya Apa kaitannya silaturahmi dengan Wa'andir asyiratakal akrobin Maka Dengan bab tersebut Beliau Tindak memberikan sebuah pemahaman Yang luas kepada kita Bahwa yang namanya Silaturahim itu Tidak terbatas Dengan Kontak secara fisik langsung Tidak terbatas Hanya dengan Bersalaman Sebagaimana yang kita Pahami sekarang Tapi lebih luas Daripada itu Yang disebut Silaturahim itu adalah Ketika Punya simpati Punya empati Dan Punya sesuatu Di dalam diri Untuk dikembangkan Untuk kemaslahatan manusia Bersama Manusia secara umum Maka dengan Wa'andir asyiratakal akrobin Kenapa diberi judul Wajibnya silaturahim Untuk menegaskan Dan menjelaskan Bahwa Ketika seseorang Menyambungkan kebaikan Dengan orang lain Apakah itu dalam aspek akidah Dalam aspek ibadah Apapun dalam aspek mu'amalah Maka hakikatnya Orang tersebut Telah melakukan Silaturahim Sebagaimana yang telah Diperintahkan Di dalam Islam Maka dengan Dengan Ayat tersebut Imam Al-Bukhari Hendak memberikan Pengajaran Pembelajaran Kepada kita Untuk peka Terhadap Kehidupan Yang terjadi Di sekitar kita Ini merupakan Sebuah kepekaan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Terhadap Kondisi yang terjadi Dimana Masyarakat Penuh dengan Kejahiliahan Penuh dengan Kelaliman Maka Nabi Muhammad Berusaha Dan berikhtiar Dengan Seoptimal mungkin Untuk merubah Kondisi tersebut Maka itu adalah Sebuah kepekaan Yang dituntut Oleh Islam Bagi seorang Muslim Maka terkait Dengan persoalan Yang terjadi sekarang Dimana kita Telah diuji oleh Allah Dengan Guabah pandemi Yang Cukup Luar biasa Menguras perhatian Seluruh Umat manusia Maka persoalannya Bagaimana Posisi kita Bagaimana Posisi kita Maka Al-Quran Menggambarkan Sesungguhnya Mu'min itu Adalah Bersaudara Nah ini menarik Kenapa Allah Menggunakan Ikhwatun Padahal kalimat Ikhwatun Adalah Saudara Yang terikat Dengan nasan Terikat Dengan darah Tapi Allah Menggunakan Innamal Mu'minun Ikhwatun Hal ini Oleh ahli Tafsir Diungkap Untuk Menggambarkan Bahwa Li'anna Uhuwatal Islam Akwa Min Uhuwatin Masa Bahwa Persaudaraan Yang dibangun Dengan Islam Dan keimanan Itu lebih Kuat Dan lebih Berharga Dibanding Persaudaraan Dikarenakan Darah Dan keturunan Maka Dalam Uhuwah Islamia Maka Disana tak Kamu Ada saling Menjamin Ada saling Mengayuhu Maka Artinya Ketika Kita Tidak Berempati Bersimpati Dengan Kondisi Dan realita Yang terjadi Apalagi Di tengah Musibah Yang terjadi Maka Dipertanyakan Uhuwah Islamia Kita dipertanyakan Padahal Allah telah Menjelaskan Innamal Mu'minun Na'iqwatun Mu'min Itu Bersaudara Dan Persaudaraan Yang diikat Dengan Agama Itu Lebih Kuat Dibandingkan Ikatan Nasab Ikatan Darah Maka Jelas Apa yang Harus kita Lakukan Itu jelas Harus Terkonsep Dengan Kuat Dan Itu adalah Menandakan Keimanan Seseorang Maka Apa langkah Kita Maka Rasul Mengajarkan Tidak Ada Yang Tidak Bisa Dibuat Oleh Seorang Muslim Untuk Muslim Yang Lain Tidak Ada Alasan Apakah Dia Sakit Apakah Dia Lemah Apakah Dia Miskin Tidak Ada Alasan Setiap Mu'min Dituntut Untuk Memberikan Sesuatu Terbaik Kepada Saudaranya Yang Mu'min Apalagi Saudaranya Terkena Muslimah Apa Diantaranya Adalah Ad-du'ah Itulah Do'ah Salah Satu Cara Untuk Menyambungkan Silaturah Kita Dengan Saudara Kita Salah Satu Ikhtiar Kita Untuk Membuktikan Ufruwa Islamiyah Kita Adalah Dengan Bentuk Do'a Dan Do'a Ini Tidak Bisa Dianggap Sepel Maka Rasulullah Pernah Bersabda Di Dalam Riwayat Muslim Do'a Seorang Muslim Tanpa Diketahui Do'anya Oleh Orang Yang Dido'akan Itu Do'anya Mustajab Do'anya Pasti Dijabah Kenapa Sebab Sebab Do'a tersebut Lahir Dari Keikhlasan Bukan Hanya Sebatas Lipstick Belakang Sudah Menjadi Biasa Di Kita Do'a Kurnya Jancing Pinter Itu Kan Hanya Sebatas Pendhias Bibir Tidak Dibarangi Dengan Hati Yang Ikhlas Tapi Ketika Orang Berdoa Mendoakan Seseorang Orang Yang Didoakan Tidak Mengetahuinya Maka Itu Menggambarkan Sebuah Keikhlasan Yang Luar Biasa Maka Untuk Membuktikan Minimal Wajib Bagi Seorang Muslim Mendoakan Kebaikan Saudaranya Itu Wajib Bukan Sunnah Mu'akadah Wajib Sebab Tidak Boleh Seorang Mumin Berdiam Diri Ketika Melihat Saudaranya Ada Dalam Kesempitan Dan Doa Ini Tidak Tersekat Dengan Waktu Tidak Tersekat Dengan Doang Tidak Tersekat Dengan Kemampuan Semua Orang Bisa Untuk Berdoa Maka Maksimalkan Doa Terbaik Kita Doa Ikhlas Kita Untuk Saudara Kita Yang Terkena Musibah Tidak Perlu Kita Memberitahu Bahwa Kita Mendoakan Mereka Karena Keikhlasan Dorongannya Bukan Karena Manusia Tapi Dorongannya Karena Iman Yang Kuat Di Dalam Diru Yang Kedua Jelas Adanya Langkah Istiar Yang Nyata Apa Yang Kita Bisa Apa Yang Kita Bisa Dan Apa Yang Kita Mampu Allah Tidak Akan Membebankan Sesuatu Yang Tidak Mampu Kita Lakukan Oleh Karena Rasul Luar Biasa Rasul Menggambarkan Dalam Riwat Muslim Masalul Masalul Muminina Fitawadihim Watarafumihim Watta'atufihim Masalul Jasad Ida Shtakamin Adun Tada'al Lahu Sailul Jasad Perumpaman Seorang Mumin Itu Seperti Satu Tubuh Apabila Salah Satu Anggota Tubuhnya Sakit Maka Semua Anggota Tubuh Akan Merasakan Sakit Juga Maka Itu Gambaran Seorang Muslim Gambaran Seorang Mumin Ketika Ada Saudara Yang Terkena Musiwa Ada Kesempitan Maka Akan Terpengaruh Besar Di Dalam Kehidupan Di Dalam Jiwanya Merasa Tidak Tenang Merasa Tidak Nyaman Merasa Tidak Enak Karena Melihat Saudaranya Adalah Kesulitan Sehingga Dengan Sipat Dan Sipat Seperti Itu Akan Memunculkan Apa Yang Kita Bisa Untuk Berikan Kepada Mereka Semua Pasti Bisa Berdasarkan Kemampuan Masing-masing Maka Ketika Orang Acu Seorang Muslim Acu Dengan Kondisi Saudaranya Maka Nanti Oleh Rasul Dipertanyakan Dimana Keimanan Nah Itu Mungkin Sikap Yang Harus Dibangun Jadi Sikap Kita Terhadap Saudara Kita Itu Menggambarkan Nilai Dan Kualitas Keimanan Kita Dan Ini Adalah Gambaran Uhuah Islamiyah Sebagaimana Yang Digambarkan Oleh Al-Quran Dalam Surat Hujuran Tadi Sangat Luar biasa Sikap Seorang Muslim Dengan Muslim Yang Lain Itu Minimal Pasti Rasa Empati Itu Akan Muncul Kepada Muslim Yang Lain Kemudian Yang Pertama Itu Sikap Yang Pertama Adalah Doa Kemudian Yang Kedua Tadi Adalah Bagaimana Ihtiar Kita Membantu Saudara-saudara Kita Yang Lain Kemudian Apa Saja Keutamaan Seorang Muslim Dalam Membantu Saudara-saudaranya Sesama Muslim Sebetulnya Banyak Baik Quran Ataupun Hadis Yang Menjelaskan Hal Tersebut Kita Coba Memahami Bahwa Setiap Kebaikan Yang Dilakukan Oleh Seorang Mu'min Itu Akan Bernilai Besar Walaupun Dipandang Sepele Apa Yang Menyebabkan Amal Kecil Menjadi Dahsyat Dan Luar Biasa Bukan Semata-mata Zat Amalnya Tapi Amal Itu Didorong Dan Dibangun Oleh Nilai Keimanan Maka Sekecil Apapun Langkah Ikhtiar Kita Dalam Beramal Solih Maka Bernilai Luar Biasa Dan Yang Membuat Luar Biasanya Itu Bukan Zat Amalnya Tapi Dorongan Iman Yang Kuat Diantaranya Ada dalam Sebuah Hadis Riwayat Imam Muslim Bahkan Dalam Bukhari Juga Ada Hadis Populer Di dalam Bukhari Marom Juga Ada Dicantumkan Hadis Tersebut Rasul Rasulullah Rasulullah Bersabda Barang Siapa Yang Melepaskan Satu Kesusahan Diantara Kesusahan Seorang Mumin Di Dunia Maka Allah Akan Melepaskan Kesusahannya Nanti Di Akhirat Ini kan Luar Biasa Bukan Persoal Seberhana Siapa Yang Memberikan Keringanan Kepada Orang Yang Mengalami Kesempitan Dan Kesulitan Maka Allah Akan Mudahkan Urusannya Bukan Hanya Di Akhirat Di Dunia Oleh Allah Dimudahkan Nah Hal-hal Yang Seperti Ini Kalau Tidak Dilandasi Dengan Keimanan Itu Tidak Akan Berdampak Dan Berpengaruh Padahal Ini Yang Bersadar Rasul Bukan Manusia Biasa Tapi Seorang Rasul Artinya Jelas Ini Adalah Bagian Dari Wahyu Allah Subhanahu Wa ta'ala Barang Siapa Yang Menutup Aib Kekurangan Seorang Muslim Maka Allah Akan Tutup Aib Bukan Hanya Di Dunia Pun Allah Akan Tutup Dan Allah Akan Senantiasa Membantu Menolong Hambanya Ketika Hamba Tersebut Senantiasa Menolong Sauderanya Ini kan luar biasa Artinya begini Harus Kita Bangun Ketika Kita Melakukan Sebuah Kebaikan Maka Kebaikan Tersebut Hakikatnya Adalah Untuk Kebaikan Ini Allah Yang Menjelaskan Ini Rasul Yang Menjelaskan Saya Kenapa Ketika Orang Ingin Melakukan Kebaikan Sulit Karena Berfikir Kebaikan Itu Untuk Orang Lain Nah Ini Harus Dibangun Dengan Sebuah Akidah Yang Kuat Bahwa Apapun Yang Kita Lakukan Sekecil Apapun Kebaikan Yang Kita Lakukan Kepada Orang Lain Maka Yang Pertama Akan Mendapatkan Kebaikan Bukan Orang Tapi Kita Yang Menter Kebaikan Ini Jelas Al-Quran Yang Mengatakan Dan Al-Baqarah Contoh Apa Yang Kalian Infakan Berupa Harta Maka Kebaikan Dari Infak Itu Lian Fusikum Untuk Dari Kalian Di Dalam Al-Isra Ayat 7 Allah Jelas In Asantum Asantum Lian Fusikum Jika Kalian Berbuat Baik Maka Kalian Berbuat Baik Untuk Diri Sendiri Wain Asantum Fala Jika Kalian Berbuat Jahat Untuk Dirinya Juga Sebetulnya Harus Kita Bangkitkan Yang Harus Kita Dorong Bahwa Tidak Ada Kebaikan Yang Mubadir Ketika Kebaikan Tersebut Dibangun Dengan Keimanan Apakah Orang Tersebut Menerima Kebaikan Kita Apakah Orang Tersebut Memuji Dari Kebaikan Kita Ataupun Menghina Kebaikan Kita Itu Bukan Persoalan Karena Hakikat Kita Membelikan Kebaikan Kebaikan Kebunan Lain Adalah Untuk Diri Kita Ini 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 Konsep Tauhid Yang Harus Senantiasa Dipelajari Kemudian Bagaimana Ini Cara Melatih Rasa Kita Dan Melatih Hati Kita Agar Selalu Tergerak Untuk Peduli Terhadap Saudara Kita Sesama Muslim Yang Terkena Musibah Tidak Bisa Diwujudkan Dengan Dengan Sederhana Oleh Karena Itu Kenapa Diantara Hikmah Saum Itu Adalah Bagaimana Seorang Mumin Bisa Merasakan Kondisi Dan Keadaan Muslim Yang Sehingga Ditarbiah Didik Sedemikian Rupa Dibiasakan Dilatih Oleh Allah Bagaimana Dia Lapar Dia Merasakan Bagaimana Kondisi Kondisi Tertentu Yang Menekan Dirinya Dirasakan Maka Dengan Kebiasaan Tersebut Akan Meningkatkan Pemahaman Bahwa Kalau Kita Seperti Ini Hanya Terbatas Waktu 1 Sampai 29 Atau 30 Hari Maka Bagaimana Orang Lain Yang Merasakan Seperti Kita Itu Ternyata Berbulan Bulan Bahkan Bertahun Nah Sebetulnya Tanpa Agama Nurani Seseorang Akan Tergerak Untuk Membantu Saudara Tanpa Agama Sehingga Tidak Aneh Ketika Ada Orang Atheis Luar Biasa Dia Menyumbang Dia Bersodapo Dia Mengeluarkan Hartanya Untuk Membantu Saudara Saudaranya Sesama Mangsia Padahal Tidak Kenal Dan Ada Sekat Batas Negara Dan Tapi Mereka Kenapa Itu Nurani Maka Orang Islam Seorang Mumin Lebih Kuat Karena Selain Berada Selain Lahir Dari Nurani Didorong Kuat Dengan Nilai Keimanan Secara Nurani Memberikan Sesuatu Kepada Orang Itu Baik Itu Secara Nurani Orang Tanpa Agama Pun Memahami Hal Nah Persoalannya Apalagi Kita Didorong Kuat Oleh Agama Maka Ceksunan Kacidatui Kacidatui Seperti Gambaran Kenapa Allah Mengatakan Taukah Kamu Siapa Yang Mendustakan Agama Ternyata Diantaranya Adalah Miskin Miskin Tidak Tidak Menganjurkan Memberi Makan Kepada Yang Miskin Tanpa Agama Secara Nurani Itu Akan Tergerak Untuk Melakukan Hal Tersebut Ketika Melihat Orang Lain Kelaparan Maka Nurani Akan Tergerak Untuk Memberikan Apa Yang Dia Punya Nah Apalagi Dengan Dorongan Agama Dikuatkan Dengan Dalil Dikuatkan Dengan Agama Tapi Kenapa Masih Tertutup Diri Untuk Memberikan Sesuatu Kebaikan Kepada Orang Lain Ardanya Terlepas Dengan Kondisi Masing-masing Maka Yang Jelas Tidak Bisa Muncul Dengan Tiba-tiba Tapi Harus Ditekan Dengan Kuat Dengan Dorongan Agama Maka Tadi Taya Tauhid Yang Harus Dibenah Sebab Kata Imam Ibn Taymiyah Beliau Pernah Mengatakan Apabila Akidah Tauhid Bersih Kuat Maka Setiap Persoalan Itu Akan Beres Tapi Ketika Tauhid Tidak Beres Maka Kerusakan Akan Senantiasa Menyertai Dirinya Dalam Pemikirannya Dalam Ilmunya Dan Dalam Amalnya Maka Kepakaan Kita Terhadap Saudara Itu Adalah Gambaran Dari Nilai Keimanan Kita Banyak Hadis Yang Mengisarkan Seperti Sebagai Dalam Al-Buhari Sampai Seperti Ini Tidak Sempurna Iman Dalam Ibn Hibad Lebih Jelas Seorang Hamba Belum Mencapai Derajat Hakikat Iman Yang Sebenarnya Sehingga Mencintai Saudaranya Melebihi Seperti Sebagaimana Mencintai Dirinya Sendiri Ini Luar biasa Ajaran Islam Ketika Ada Sesuatu Yang Jelek Menimpa Kita Maka Posisi Dan Keadaan Kita Akan Merasakan Berat Maka Ketika Musibah Tersebut Menimpa Saudara Kita Maka Akan Sama Dirasakan Dirinya Itulah Yang Maksud Bahkan Dijadikan Standar Keimanan Hadis Yang Suku Populer Dalam Abu Hari Mankana Yuminu Billah Wal Yawmil Akhir Barang Siapa Yang Beriman Kepada Allah Dan Kepada Hari Akhir Berkatalah Yang Baik Atau Dia Ini Kan Terkait Dengan Bermu Amalah Barang Siapa Yang Beriman Kepada Allah Dan Kepada Hari Akhir Maka Jangan Menyakiti Tetangganya Ini Kan Ajaran Islam Yang Luar Biasa Sampai Dijadikan Standar Artinya Apa Artinya Tidak Bisa Dipisahkan Antara Akidah Ibadah Mu'amalah Pergaulan Dengan Masyarakat Tidak Bisa Dipisahkan Apalagi Untuk Memilih Salah Satunya Akidah Nawe Ruse Arek Solat Nawe Rajin Urusan Makmal Tidak Bisa Tidak Bisa Dipisah Bisahkan Sehingga Banyak Terjadi Banyak Pemahaman Di Masyarakat Kadang Menyalahkan Salah Satu Aspek Contoh Ada Orang Rajin Solat Tapi Kesehariannya Menyakiti Tetangga Sampai Muncul Ungkapan Kalah 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 Rajin Solat Mening Kawas Urang Kalah Solat Oke Bagar Kata Tidak Ungkapan Tersebut Tidak Bisa Dibenarkan Karena Mu'amalah Yang Baik Mu'amalah Yang Sempurna Akhlakul Karimah Itu Lahir Dari Akidah Ibadah Yang Menempat Dirinya Artinya Ketika Terjadi Ada Orang Yang Solah Tapi Kelakuan Mendonimi Orang Lain Tidak Pekak Terhadap Kehidupan Orang Lain Jangan Disalahkan Solat Tapi Salahkan Mungkin Ketika Dia Melakukan Ibadah Solat Hanya Sebatas Gerakan Hanya Sebatas Kebiasaan Belum Menyentuh Menjadi Sebuah Nilai Dan Makna Tersendiri Kenapa Dia Harus Mungkin Kepakaan Itu Harus Dibangun Dan Dibangun Berawal Dari Akhilah Yang Tadi Baik Jadi Banyak Respon Ketika Saudara Kita Mendapat Musibah Tadi Yang Pertama Ada Yang Memang Muncul Empati Kemudian Ada Yang Hari Tidak Membantu Nah Ini Bagaimana Hukumnya Ketika Memang Seseorang Itu Tidak Peduli Terhadap Saudara Muslim Yang Terkena Musibah Membantu Saudara Itu Wajib Menolong Saudara Itu Wajib Maka Ketika Abai Dari Hal Tersebut Haram Berdosa Tidak Dipandang Sebelah Mata Biasa Tidak Bisa Sebab Kehidupan Kita Tidak Bisa Lepas Dari Kehidupan Orang Lain Maka Ketika Abai Dengan Keperluan Orang Lain Ketika Kita Abai Dengan Kondisi Orang Lain Yang Membutuhkan Kita Maka Akan Terjadi Persoalan Dan Persoalan Itu Bukan Hanya Urusan Kita Di Akhirat Nanti Tapi Termasuk Di Indonesia Oleh Ketika Kenapa Saya Memahami Ketika Allah Mengungkapkan Apa Yang Kalian Infakan Sebetulnya Untuk Diri Kalian Sendiri Akan Dirasakan Kemanfaatan Jika Kalian Berbuat Baik Maka Kalian Akan Mendapatkan Kebaikan Dari Kebaikan Tersebut Artinya Jangankan Di Jangankan Di Akhir Dampak Dari Ketidak Pedulian Kita Terhadap Saudara Itu Akan Berimbas Dalam Kehidupan Yang Sangat Luas Ketika Harta Berada Dan Beredar Hanya Di Wilayah Orang Kaya Istilah Al-Quran Harta Hanya Ada Di Orang Kaya Maka Akan Terjadi Dampak Darurat Yang Luar Biasa Ketika Orang Tidak Sanggup Untuk Menahan Lapar Karena Tidak Ada Makanan Maka Orang Akan Berusaha Dengan Sekuat Mungkin Untuk Memenuhi Bakmunnya Maka Segala Cara Akan Dihat Akhirnya Akan Menghalalkan Segala Cara Maka Akan Terjadi Kerusakan Akan Terjadi Kemaksiatan Kemaksiatan Maka Siapa yang rugi Yang rugi Termasuk Orang-orang Kaya Yang Tidak Memberikan Menggulirkan Uang Ke yang Miskin Jadi Dampak Dari Ketidakpedulian Kita Kepada Saudara Kita Terutama Sesama Muslim Itu Bukan Hanya Urusan Kita Dengan Allah Di dunia Pun Akan Terasa Dampaknya Sangat Luas Maka Bisa Jadi Dengan Langkah Dengan Kita Tidak Peduli Itu Bagian Dari Wala Tufsidu Fil'ad Bagian Dari Merusak Bumi Kenapa Sebab Dengan Perilaku Kita Tidak Peduli Dengan Sesama Muslim Maka Menjadi Sebab Menjadi Wasail Timbulnya Beragam Kejahatan Maka Kita Tanggungjawab Terhadap Tersebut Oleh Karena Itu Kan Ada Kisah Yang Populer Ketika Di Jaman Umar Ada Orang Yang Mencuri Ternyata Mencuri Itu Hanya Sekedar Menutupi Perutnya Ketika Disodorkan Kepada Umar Beliau Mencari Orang Ini Dari Maka Ternyata Lingkungan Lumayan Kaya Artinya Menjadi Persoal Kenapa Bisa Terjadi Orang Miskin Kelaparan Sampai Mencuri Di Tengah Tengah Orang Kaya Nah Ini Dampak Yang Terjadi Apalagi Di Dalam Wabah Pandemi Yang Tengah Kita Alami Dalam Berbagai Aspek Dalam Berbagai Sisi Terasa Kedaruratannya Apalagi Dalam Wilayah Ekonomi Ketika Dalam Wilayah Ekonomi Ini Tidak Saling Menutupi Antara Muslim Dengan Muslim Yang Lain Maka Akan Berdampak Pada Kejahatan Yang Mungkin Sulit Untuk Dihindari Nah Itu Yang Harus Dibangun Jadi Kita Melakukan Kebaikan Hakikatnya Untuk Kemaslahatan Kita Dan Orang Banyak Kita Menahan Kebaikan Hakikatnya Untuk Kehancuran Kita Dan Orang Banyak Oleh Ketika Mindset Berpikir Tadi Harus Dicoba Dibangun Harus Dicoba Dikembangkan Kembali Dan Kenapa Kita Harus Ragu Padahal Allah Yang Telah Menjamil Allah Yang Telah Menjanjikan Rasul Yang Telah Menegaskan Bahwa Setiap Kebaikan Yang Kita Lakukan Itu Akan Bernilai Keberkahan Berlapis Keberkahan Kita Bisa Pahami Bisa Ambil Hikmah Di Dalam Ayat Saum Yang Ayatnya Sudah Populer Dalam Al-Baqarah 183 Ketika Mengatakan Ya Ayuhal Zina Aman Kutiba Alaykum Siyam Kutiba Al-Ladzi Namun Komlikum La Allah Tata Dari Saum Yang Allah Wajibkan Itu Tidak Hanya Terbatas Saum Tapi Efeknya Akan Melahirkan Kebaikan Demi Kebaikan Yang Lain Ketika Orang Saum La Allah Tata Kun Akan Menjadikan Orang Itu Berta Tidak Mungkin Orang Menjadi Taqwa Ketika Tidak Bisa Dan Sanggup Melakukan Beragam Kebaikan Berarti Dapat Dipahami Dapat Perjadikan Makna Bahwa Satu Kebaikan Yang Kita Lakukan Akan Melahirkan Kebaikan Kebaikan Yang Lain Dan Sebaliknya Satu Kejahatan Yang Kita Lakukan Akan Melahirkan Kejahatan Kejahatan Yang Lain Artinya Tidak Bisa Dianggap Sepele Tidak Bisa Dengar Sepele Dengan Kita Tidak Care Kepada Orang Lain Terutama Sama Muslim Tidak Bisa Dengar Sepele Dampaknya Adalah Akan Memunculkan Beragam Persoalan Dan Kita Ikut Tahun Jawab Ketika Ada Persoalan Terjadi Akan Dihadapkan Kepada Allah Kenapa Kondisi Ini Bisa Terjadi Di Saat Kita Mampu Untuk Melakukan Sesuatu Jadi Sekali Lagi Allah Tidak Akan Membebani Sesuatu Yang Kita Tidak Mampu Tapi Persoalannya Persoalannya Coba Dikembalikan Kepada Istabti Kolbaka Istabti Kolbaka Ketika Kita Melihat Realita Yang Terjadi Saudara Kita Terkena Musibah Terkena Bencana Yang Muncul Dalam Hati Dan Nah Biasa Hari-hari Nah Itu Menggambarkan Seperti Apa Kolbun Mayit Hati Yang Sudah Mati Tidak Tergerak Sedikitpun Maka Itu Luar Biasa Akan Binasa Maka Kita Beriftiah Untuk Menjadi Kolbun Salim Hati Yang Selamat Hati Yang Senantiasa Akan Merasakan Setiap Kondisi Kondisi Yang Terjadi Di Lingkungan Dan Itulah Yang Memang Bukan Hanya Diajarkan Oleh Rasul Tapi Dipraktekan Secara Langsung Oleh Rasul Bagaimana Rasulullah Melakukan Sesuatu Kepekaan Diri Terhadap Lingkungan Yang Ada Termasuk Termasuk Kepada Yang Berbeda Agama Sekalipun Itu Rasul Duktikan Jadi Sisi Kemanusiaan Rasulullah Itu Tidak Perlu Dipertanyakan Lagi Jangankan Kepada Sesama Muslim Kepada Orang Yahudi Kepada Orang Nasloni Rasulullah Bermu'amalah Dengan Luar Biasa Nah Inilah Kita Syukuri Kita Syukuri Kita Punya Kuduah Punya Contoh Yang Luar Biasa Sempurna Yaitu Rasulullah Sallallahu Alhamdulillah Sehingga Layak Dan Pantas Dan Seharusnya Untuk Dijadikan Uswatun Hasan Sebagaimana Yang Allah Ungkat Dalam Ayat Mungkin Untuk Yang Akhir Barangkali Ada Pesan Pesan Terakhir Atau Tauji Mungkin Untuk Ihwan Iman Sekalian Tauji Tadi Sudah Untuk Muasabah Saja Bagi Saya Dan Ihwan Ihwan Semua Bahwa Bahwa Apa Yang Terjadi Di Sekitar Kita Itu Tidak Akan Lepas Dari Tanggung jawab Kita Kita Akan Dihisab Oleh Allah Dengan Kondisi Dan Realita Yang Terjadi Di Hadapan Kita Artinya Apa Yang Hendak Kita Jawab Di Hadapan Allah S.W.T Ketika Allah Hendak Bertanya Kepada Kita Kenapa Terjadi Kejahatan Kenapa Terjadi Kemaksiatan Kenapa Terjadi Berbagai Hal Di Hadapan Kita Padahal Kita Mampu Untuk Merubah Atau Memberikan Sesuatu Solusi Yang Terbaik Nah Persoalnya Bagaimana Sikap Kita Bagaimana Jawaban Kita Ketika Allah Bertanya Seperti Itu Nah Artinya Bahwa Yang Namanya Permata Iman Itu Harus Diasah Harus Diasah Ketika Keimanan Tidak Diasah Maka Layaknya Seperti Pisau Yang Tidak Diasah Maka Keimanan Pun Perlu Diasah Dengan Apa Diasah Jelas Dengan Ilmu Sebab Ilmu Dan Iman Itu Dua Hal Yang Tidak Bisa Dipisahkan Ilmu Dan Iman Dua Hal Yang Tidak Bisa Dipisahkan Maka Untuk Mengasah Ilmu Untuk Mengasah Iman Maka Ilmulah Yang Utama Yang Harus Kita Bangun Yang Harus Kita Kembangkan Di Dalam Diri Kita Oleh Karena Itu Kenapa Al-Buhri Membuat Sebuah Bab Terjama Al-ilmu Qobla Qowlwal Amal Bagaimana Iman Bisa Sempurna Ketika Ilmu Tidak Ada Dalam Bila Oleh Karena Itu Diungkapkan Fa'lam Fa'lam Anahu La'ilaha Ilmu Ilmu Dulu Karena Inilah Yang Akan Mengasah Permata Keimanan Kita Itu Mungkin Yang Bisa Disampaikan Mudah-mudahan Ini Adalah Sebuah Proses Pembelajaran Bagi Kita Bagaimana Kita Pekak Terhadap Saudara Kita Bagaimana Kita Merasakan Sesuatu Yang Dirasakan Oleh Saudara Kita Karena Memang Akan Dirasakan Kenikmatan Iman Dalam Diri Seseorang Ketika Orang Tersebut Merasakan Kondisi Saudara Baik Terima kasih Banyak Atas Ilmunya Baik Hewatu Iman Sekalian Alhamdulillah Acara Almarhatul Ilmiah Dari awal Sampai Akhir Telah Terlaksana Mudah-mudahan Ilmu Yang Kita Dapatkan Ini Mampu Disebarkan Kembali Ke Saudara Saudara Kita Kegiatan Kegiatan Sampai Sampai Setiap Hari Pukul 17.20 Mungkin Hanya Itu Yang Dapat Kami Sampaikan Youtube Dengan Doa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh